Intro Halo guys, welcome back to my channel or welcome if you're here, aku Theo Nah, kali ini aku akan membahas pengalaman rapid test antigen aku yang aku lakukan di Skinholic which is klinik yang terletak di Sudinman Park, Jakarta Pusat Jadi, begitu aku masuk ke Skinholic pertama-tama aku itu diperiksa suhu tubuhnya dulu, kemudian untuk masuk ke area pemeriksaan aku harus mengganti alas kaki aku dengan disediakan Skinholic supaya lebih steril, terus dituntun ke ruangan yang telah disterilkan dengan UV sterilizer dan sebelum aku masuk, disemprot lagi dengan disinfektan. Oke, sekarang kita bahas tentang rapid test antigen dulu ya Nah, rapid test antigen ini merupakan salah satu dari 4 jenis tes COVID-19 yang tersedia di Indonesia Jadi, rapid test antigen ini diperiksa agar menggunakan sampel landir dari hidung dan menggorokan terus dia itu gunanya meneteksi antigen yaitu pelatihan virus COVID-19 Nah, lama waktu pengujiannya itu kira-kira 30-90 menit tapi biasanya 30 menit terjadi dan waktu terbaik pengujian dia sekitar 5-10 hari sudah terpapar dengan sensitivitas 30%-80% jadi ini cukup akurat dibandingkan rapid test antibody Nah, pas aku masuk aku langsung dibimbing oleh naktes yang sudah berseragam lengkap kemudian dijelaskan tentang apa itu rapid test antigen dan seperti yang terlihat disini dia lagi menyiapkan test kit-nya So excited! Dicolok hidungnya gak excited ya Nah, kita mulai proses testing-nya ya Jadi, hidung aku bakal dicolok dengan alat test-nya Nah, kalau jujur sih dibilang kali ini tidak perih dan tidak ada rasa yang aneh karena tangan aku masih stabil menganggap kamera So, you can see from my hand and my face Cuma tetap biarpun udah sering di rapid test antigen atau di PCR tetap rasa gak nyaman masih masukin barang asing ke hidung tetap ada Tapi, kali ini seperti yang terlihat semuanya aman dan tidak ada rasa sakit Sekarang, kita tunggu 30 menit untuk lihat hasil test-nya Nah, sesudah cairan yang ditaksin ke alat test bakal kelihatan nih pelan-pelan dimana ada garis-garis samar entah di kolodice atau kontrol itu yang negatif atau di garis satunya tapi untuk pastinya kita harus tunggu kira-kira 30 menit sampai garisnya betul-betul nyata kelihatan Bukan kan? Ini bagian yang paling menegangkan dari proses rapid test antigen atau PCR atau test COVID-19 apapun itu Nah, sesudah 30 menit kelihatan deh hasilnya dan Alhamdulillah hasil aku negatif atau non-negatif Nah, dari Skinholic juga aku diberikan surat penyatahan hasil pemeriksaan rapid test antigen yang bisa dipakai buat ke bandara buat naik pesawat dan juga buat kerjaan So, terima kasih udah nonton jangan lupa hit the like button jangan lupa di like videonya di komen dan see you on my next video Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax